Menyikapi maraknya kasus-kasus kenakalan remaja hingga pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Padang, Pariyaman. Pemerintah daerah Kabupaten Padang, Pariyaman melakukan koordinasi dengan semua pihak dan segala unsur lapisan masyarakat untuk menyamakan persepsi dalam menjegah peningkatan kasus tersebut. Sekretaris daerah Rudy Rapinaldi rilis mengatakan upaya pencegahan ini diawali dengan rapat koordinasi yang diikuti Ketua DPRD, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda se Padang, Pariyaman beberapa waktu yang lalu. Pihaknya akan memprioritaskan dalam upaya menyelamatkan remaja dari pengaruh negatif, khususnya pelajar dan siswa. Penanganan ini disebut sangat mendesak dan penting oleh karenanya perlu kerjasama dari semua pihak yang dimulai dari pemerintah, guru, aparat hukum, dan masyarakat serta orang tua. Rudy menerangkan secara fakta yang terjadi di lapangan dengan maraknya kasus-kasus yang mencuat dari kenakalan remaja harus dilakukan pencegahan dan penanganan secara humanis sehingga angka kenakalan remaja dapat ditekan sejak dini. Menyikapi persoalan degradasi moral dan juga kenakalan remaja yang sangat meresahkan pada saat ini. Seluruhnya harus bergerak, baik di jajaran pendidikan pemerintah dan juga Perkopimda yang hadir. Selain itu, telah banyak yang disampaikan, telah banyak yang dirumpungskan, dan ini akan kita lahirkan dalam bentuk kesepakatan bersama. Dan teman-teman di bagian hukum dan juga Kasangpol PP dan WPD terkait juga sedang menemukan gaji ini sekarang. Apa regulasi yang mungkin akan kita lahirkan dari pertemuan kita hari ini? Yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Tujuan kita, harapan kita pada harapan hari ini, kita harus backup seluruh, apakah itu jajaran pendidikan, apakah itu ninip mama dan para guru-guru lamanya juga, dalam bentuk regulasi apa yang kita lahirkan. Jangan sampai ada ketakutan di dalam memberikan pengawasan, di dalam memberikan pembinaan, dan juga pendidikan terhadap murid. Tentunya ini harus kita dorong, setiap sekolah harus memberikan, harus mewujudkan pendidikan yang betul-betul ramah terhadap anak dan bebas daripada pembinaan. Diketahui sebelumnya, sejumlah kasus amoral terjadi di Kabupaten Padang Pariaman pada akhir-akhir ini, dengan korbannya, perempuan, dan anak di bawah umur. Dari Padang Pariaman, Dori Fedriwel, Padang TV